Selanjutkan program Hari Amal Bakti Kementerian Agama ke-77 untuk Kementerian Agama Kabupaten Sintang melaksanakan kegiatan hitan masal bagi warga masyarakat Kabupaten Sintang. Kegiatan yang dilaksanakan di Sekolah Madrasah Sanawiyah Negeri atau MTSN Sintang ini memiliki jumlah peserta yang fantastis, yaitu sebanyak 260 putra Kabupaten Sintang. Kegiatan hitanan masal ini sendiri dihadiri langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat Muhajirin Yanis, Bupati Sintang Jarut Winarno, Kepala Kantor Kemenak Sintang Ikhwan Pohan, Ketua MUI, Ketua DMI, dan tamu undangan lainnya. Kegiatan dibuka dengan laporan Kepala Kemenak Sintang Ikhwan Pohan. Beliau mengatakan kegiatan sunatan masal ini merupakan rangkaian dari kegiatan memperingati Hari Amal Bakti Kementerian Agama. Dan ini merupakan tahun yang ke-77 yang diikuti sebanyak 260 peserta yang berasal dari beragam suku dan agama. Kegiatan hitanan masal ini adalah senangkan atau merupakan salah satu dari bagian dari beberapa kegiatan, rangkaian acara yang dilakukan dalam rangka hari ulang tahun Kementerian Agama atau yang kita kenal istilahnya Hari Amal Bakti. Dan tahun ini adalah berupakan tahun atau ulang tahun yang ke-77. terpandang di pada tanggal 3 Januari tahun 2023. Ada pun jumlah peserta yang akan dihidupkan sebanyak 260 orang. Dan yang dihidupkan ini terdiri dari beragam suku dan agama. Selanjutnya akan kemenang mengatakan setelah dihidupkan nanti anak-anak akan diberikan bingkisan berupa saru alat mulai sekolah dan uang jayaan. Bahwa anak-anak ini nanti Pak atau setelah peserta hitanan ini setelah selesai dihidupkan nanti akan juga diberikan bingkisan berupa ada sabung, ada alat tulis, alat tulis sekolah dan ada juga uang jayaan sebesar 50 ribu rupiah. Kepala Kantor Agama Wilayah Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis mengucapkan terima kasih kepada Bupati Sinta di mana pada tahun berikutnya Bupati menargetkan seribu anak yang disunat. Dan Bupati juga merencanakan kegiatan sunatan masal ini dilaksanakan juga di beberapa kecepatan. Saya secara khusus menampaikan terima kasih kepada Bupati Bupati tidak hanya bersyukur, beliau juga meminta target rakyat jumlahnya bahkan tadi kami bintang-bintang untuk yang tahun depan itu seribu anak. Dan beliau tidak menangkuitan seorangnya kepada Pak Kandungan, yaitu dilaksanakan di setiap kecepatan, kalau perlu di setiap desa, sehingga terakhir Bupati seribu tahun depan itu, itu insya Allah akan berjaya. Kegiatan hitanan masal ini dibuka secara resmi oleh Bupati Sintang dan dilanjutkan dengan pemberian bingkisan oleh Pemda Sintang, bahkan mil Kalimantan Barat, kepada para peserta hitanan. Proses hitanan berjalan kurang lebih dalam kurung waktu tiga jaman dengan 60 tenaga medis dari Rumah Sakit Ade Muhammad John. Sunatan di MTSN ini menggunakan 60 tenaga medis dan 10 ruangan belajar.